Kapan malam Mbak Sandy, apa kabar Mbak Sandy malam hari ini? Baik, baik Wow, seger banget kayaknya ini Oh iya harus, itu harus Oke, gimana nih Mbak Sandy kabarnya? Sehat-sehat aja, sekarang sibuk ngapain aja, boleh cerita-cerita ke kita? Sibuk mungkin bikin-bikin proyek sama teman-teman musisi Jawa yang lain Ada juga mungkin, ya visit-visit ke tempat-tempat refreshing gitu lah Terakhir di 1 wisata di Bungaran, tau lah yang lagi hit itu Oh, tau lah, yang ada di Youtube-nya Mbak Sandy juga, tau lah Jangan lupa subscribe teman-teman ya, like, comment, subscribe Pencet tombol itu Sandiria Ervina double E Sandiria Ervina double N Itu Youtube-nya Mbak Sandy, bisa di-subscribe Terus konten-kontennya bisa di-like, bisa di-comment Sama di, apalagi sih, share ya Share, kayak gitu Apapun lah, pokoknya yang penting Banyak yang nonton Oke Mbak Sandy, kita kan akhirnya bisa ketemu nih Meskipun ketemunya virtual dulu gitu ya Setelah sekian lama kita tidak berjumpa Setelah Mbak Sandy tenar, mau ketemu Mbak Sandy Jadi ini susahnya luar biasa, teman-teman Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih Oke, mulai dari mana nih ngobrolnya? Kita mulai dari ceritain dulu dong Mbak Gimana kisahnya Mbak Sandy ini kok bisa terjun ke dunia musik gitu Mbak Berawal dari mana semuanya itu Mbak? Dari kecil memang suka nyanyi, waktu dulu suka ini nyanyi Terus di 2011 masuk ke Universitas Musik di Fakulta Seni PSW Oke, satu alma mater, satu alma mater Oh, kamu juga alma mater? Iya, tapi beda fakulta sih Ya, gila Alma mater memang ada di dunia dunia Jangan lupa Iya dong Terus di 2011 masuk jadi ambil konsentrasi di vokal Konsentrasi di vokal Terus dua tahun banting setir ke Biola Banting setir ya Ya, itu yang membuat kuliahnya itu jadi lama Jadi 6-12 semester Lebih baik lulus di waktu yang tepat gitu ya Mbak Sandy ya Daripada lulus tepat waktu, mendingan lulus di waktu yang tepat gitu ya Berarti awalnya udah sempat kuliah vokal dulu gitu ya Ambil jurusan vokal, terus setelah berapa lama, terus pindah ke jurusan Biola gitu Iya, masih dalam satu fakultas, cuman konsentrasinya yang beda Jadi kan ada gitar, ada piano, ada yang lain gitu Oh, oke deh Terus kok, kalau nggak salah Kemarin sempat dapat info juga Mbak Sandy itu katanya pernah ikut salah satu ajeng pencarian bakat bernyanyi gitu ya Bener nggak sih? Oh iya, waktu itu 2009 kalau nggak salah Waktu SMA Waktu SMA walahan ya Benar Itu zaman angkatannya siapa Mbak dulu yang di ajeng itu Mbak? Citra Sekolah Setika waktu itu Itu satu kamar Oh, satu kamar Berarti itu udah sempat karantina juga dong? Iya, sempat di karantina Oke, wah keren banget nih Berarti awalnya malah dari dunia vokal Kemudian sekarang beralih ke dunia musik gitu ya Dunia alat musik gitu ya Iya, betul Kayaknya kan Mbak Sandy juga bisa main beberapa alat musik ya Mbak ya Kenapa kok akhirnya jatuh cintanya itu sama Biola itu kenapa Mbak? Kenapa jatuh cinta ke Biola? Ya, seperti orang-orang yang lainnya selalu mencoba hati-hati Hati yang belum tepat Maksudnya kurang tepat ya Seperti di vokal itu mungkin hati yang kurang tepat itu di situ Oke Seperti mantan gitu lah Cari pasangan selalu nyoba-nyoba Wah ini nih Karena yang paling mudah kan dulu memang di vokal Terus padanya bedah nyanyi dulu Tapi waktu jalan semakin mendalami musik semakin pingin Ih kayaknya lebih ini ya Sadnessnya tuh dapet gitu Karena aku kan melankolis Jadi ini alat kenapa bisa mewakili perasaan gitu Karena sadnessnya dapet Terus lembut Ya gitu lah Pokoknya karakternya di Biola ternyata kok aku suka gitu Terus padanya nggak berpikir dua kali untuk banting setir ke Biola gitu Oke Berarti memang awalnya penjajakan dulu gitu Mbak ya Bahasa-bahasa kerennya penjajakan dulu Vokal dijajakin Nggak cocok Ganti apa nih misalnya ganti keyboard Nggak cocok lagi Akhirnya endingnya ke Biola gitu Ini cuma satu bukan ke semua gitu Itu namanya nggak setia Betul Harus setia pilih salah satu dari semua pilihan yang ada Iya betul Terus kok akhirnya kenapa kok Kenapa kok milihnya dunia musik sih Mbak Gak pilih dunia lain gitu Misalkan dunia apa ya Dunia seni peran atau Dunia gaib Kira-kira kenapa Kositus cintanya sama dunia musik Aku tipe orang yang Nggak senang berpura-pura mas Jadi Paling nggak bisa Jadi kenapa musik Ya memang dari kecil sukanya musik Terus memang Untuk aku selalu bilang gini Kalau kamu punya suatu mimpi atau keinginan Konsisten itu penting Konsisten Jangan berpikir kamu dari kalangan orang seperti apa Lahir dari keluarga yang musik atau bukan Atau punya basic musik yang besar atau bukan Tapi enggak Tapi lebih pada Bagaimana kamu bisa konsisten Memilih apa yang Menjadi pilihanmu di awal Oke berarti kita harus konsisten Kalau memang udah punya mimpinya A Ya kamu harus di mimpi A itu terus gitu ya Kalau ini kejar terus sampai dapat gitu ya Mbak Sendi Terus ngomong-ngomong tadi kan Udah sempat bahas keluarga Kalau keluarganya sendiri Ada yang backgroundnya musik juga enggak Mbak? Nah Kenapa tadi saya bilang Jadi Jangan melihat Kamu berasal dari background Keluarga yang bagaimana Tapi lebih pada konsisten itu penting Karena dari keluarga ku Ada satupun yang bisa main musik Oh keren 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 Keluarga dukung Apa yang kamu minum dari awal Lakukan pilih dan konsisten di bidang itu Oke Jadi memang keluarga enggak ada yang backgroundnya musik Tapi keluarga memberikan kebebasan Mbak Sendi Untuk memilih mimpinya sendiri Tapi konsekuensinya itu harus konsisten sama mimpinya gitu ya Mbak ya Betul betul Oke deh Terus tadi kan Mbak Sendi udah kayaknya jatuh cinta banget sama Biola nih Kalau sekarang ini Biolanya Mbak Sendi itu Udah dianggap kayak apa itu Mbak? Biola Udah dianggap kayak apa? Di Biola itu Udah dianggap seperti Pasangan hidup yang menghidupi Pasangan hidup yang menghidupi Oke keren Biolanya Mbak Sendi udah kayak pasangan hidup yang bisa menghidupi Terus nih agak penasaran sedikit nih sama Kalau misalkan pergi-pergi roadshow ke luar kota gitu kan naik pesawat Biolanya itu tuh biasanya dibagasiin atau dipanggu gitu Mbak? Nih ada orangnya nih malam hari ini Pertanyaan yang bagus Ini ada pemain gitannya Mbak Didik Kempat Yang selalu membantu saya membawakan Biola Waktu Karena Biola itu aku enggak pengen ada di Ada di bagasi Enggak boleh Enggak boleh Jadi selalu aku bawa di kabin Selalu masuk di kabin Tapi karena benar Biola itu berat Ini ada Namanya si Gun Marjun Halo Mas Gun Ya ini yang selalu membantu Si Gun Marjun Hmm Lalu belum atus Apa Karena kan biasanya enggak nyampe tuh Dikasih Kalau di atas itu ya Dibawain kemana-mana tuh Thank you banget nih Mas Gun Ada nih orangnya nih Kalau belum live Oke berarti memang Mbak Sedi ini udah nganggap Biola itu memang sebagai kayak Ya katakanlah belahan jiwa gitu ya Enggak mau kepisah Bahkan di pesawat pun maunya Enggak boleh ditaruh bagasi Karena kalau dibagasi kan Dilempar-lempar Ditaruh sebenarnya kan Maunya Pokoknya dibawa ke kabin gitu Oke terus Kalau enggak salah dulu Mbak Sedi kan juga Pernah jadi guru ya Guru musik ya Iya jadi guru musik Di salah satu Sekolah swasta Jadi guru musik di salah satu Sekolah swasta Kira-kira tantangannya Bedanya di mana Mbak Ketika Mbak Sendi jadi seorang guru musik Dan ketika Mbak Sendi jadi seorang Pemain biola di panggung Bedanya tantangannya di mana Mbak Sangat berbeda ketika kita menjadi Performing dan menjadi seorang teacher itu beda Jadi mungkin ada yang memang Pinter bermain Tapi belum tentu pintar Untuk mengajarkan sesuatu ke orang lain gitu Benar-benar Jadi itu dua hal yang sebetulnya satu profesi tapi beda Maksudnya profesinya memang di bidang musik Yang satu pengajar dan yang satu performing Begitu juga ada yang Pinter mengajarkan sesuatu Tapi kalau di seluruh main mungkin ada Nervous, grogi Karena memang jam tangannya kurang Tapi dia pintar Pinter mengajarkan Oh bagaimana sih trik Bermain musik yang benar Bermain biola yang benar Bermain musik secara Teknik yang benar gitu Berarti Mbak Sadie termasuk Termasuk apa ya? Termasuk orang yang unik ya Karena Karena gak banyak juga orang bisa Main oke Ngajar juga oke gitu Ya bener Mbak Sadie bilang tadi Ada orang yang cuma ngajarnya oke Tapi kalau suruh tampil gak oke gitu kan ya Dan Mbak Sadie ini termasuk orang yang Ya dua-duanya oke gitu ya Tampil oke Ngajar juga oke Itu gimana tuh Bukan berarti Kalau yang mengajar itu Kalau main gak oke bukan ya Tapi Iya-iya Bukan Jam terbang itu memang Sangat-sangat mempengaruhi Jadi Pengaruh Kalau sering ajar Dia akan pinter Menjadi Mendidik seseorang Untuk Bisa memainkan Suatu instrumen tuh Dia pasti lebih jago disitu Mesti dia punya Karena memang jam terbangnya disitu Jam terbangnya dia Cari Cari teknik-teknik Gimana sih Biar aku Bagus untuk Menyederhanakan Teknik Kepada orang Awam itu penting Ya mungkin Untuk Teman-teman yang mengajar itu Lebih jago disitu Terus nih Begitu Murid-muridnya tau Mbak Sadie terkenal gitu Gimana Mbak reaksi murid-murid Masih inget gak tuh Waktu pamitan ke sekolah Atau apa mungkin gitu Sebetulnya Malah lebih pada Rasa kehilangan Karena mereka Sudah terlalu Klik Dan menurut saya itu ada ratusan Ya menanyakan Kapan balik Kapan ini Tapi Memang gak bisa dijawab Waktu itu Karena saya harus Rutsong Terus Terus Saya sendiri juga beban Karena Sudah banyak yang Mungkin punya biola Sudah benar-benar Minatnya luar biasa Tapi Harus berhenti setengah jalan Karena Gurunya Masih bukan Masih bukan Ini mungkin next Kalau Waktunya memang sudah ada Sudah bisa diatur lagi Nanti insya Allah Saya bikin lagi Kalau ngajar lagi Pokoknya ya Jadi keinginan buat Ngajar masih Masih punya dong Enggak pengen Kartis terus Oke Berarti pengennya Mbak Sidi punya Sandy-sandy berikutnya Gitu ya Mbak ya Pasti Saya akan membentuk itu Dan Seperti Apa yang Apa Apa yang Dicita-citakan Almarhum Untuk Tetap Melanjutkan Lagu-lagu Jawa itu Harus Di generasi-generasi Oke Kita mulai Masuk ke Almarhum Didi Kempot nih Mbak ya Mbak Sidi kan Apa namanya Mungkin bisa ceritain Ke kita Enggak mungkin Banyak teman-teman Kontra Raja Wali Yang juga Pengen ngerti nih Gimana cerita awalnya Mbak Sidi tuh Kok akhirnya bisa diajak Almarhum Didi Kempot Mendampingi Di setiap Perjalanan Show-nya gitu Mbak Oke Bermula di Bulan Juli 2019 Saya Bergabung dengan Tim musik Dari Pati Yang mengiringi beliau Gitu Waktu itu beliau Gak bersama Timnya Larijawi Tapi bersama Cuma bersama Sanistri Mbak Ian Jadi beliau Sama Sanistri Lalu kita mengiringin Di situ Saya mengiringi Saya mengiringi Terus ternyata Mungkin ada Kemistri atau gimana Saya juga Gak paham Dan Belum sempet tanya Terus Dari situ Kenal Terus padanya Di kontak Terus digabungkan Yang mengiringi beliau Oke Berarti memang Awal mula karirnya itu Waktu ngiringin Di Pati Gitu ya Mbak Ya Bersama Cakra Buana Entertainment Cakra Buana Entertainment Dah selama Dengan Almarhum ini Sudah sempet keliling Kemana-mana aja Mbak Yang paling jauh Kemana Mbak Paling jauh Mbak Ada di Balikpapan Balikpapan Kalimantan Mana ya Balikpapan Terus Ya daerah Dari sana tuh Bonyuwangi Itu jauh Lebih jauh tuh Malah Pucuk-pucuknya Jawa gitu ya Sebelum COVID Kita di Banyuwangi Terakhir Terakhir itu di Banyuwangi Di bulan-bulan September itu Kita main Bisa sampai Sebulan itu ada 30 hari Tapi main bisa sampai 40 kali Wow Berarti sehari bisa pindah-pindah kota Gitu Mbak Iya Betul Sehari bisa pindah Paling ekstrim tuh Sehari pindahnya Berapa kota Mbak Dari mana kemana Ada dulu Di pagi Jam 10 Kita harus main di Jakarta Di Halim Kusuma Oh di Halim Terus Kita naik Itu Apa Naik ke pesawat tentara itu ya Aku lihat story itu Terus Turun ke Solo Main di Solo Malamnya main di Joja Tiga kali Wah luar biasa Jadi paginya Main di Jakarta Tadi itu paginya Masih main di luar kota lagi Pusat Bukan ngibur Terus enggak Tapi malam Masih main di Joja Paginya Setelah itu Masih pindah ke kota lagi Terus pada akhirnya Bulan-bulan Kesini-sini tuh Ada Ada Ibur Setiap hari Senin Memang Dibikin libur Itu pun Oh kalau ada seni Istirahat Itu pun Almarhum masih Terimajuk sendiri Jadi Jawa Istirahat Terimajuk sendiri Memang Cita-citanya Sangat kuat Untuk Melestarikan Budaya Jawa Terutama untuk Kaum-kaum Milenial Oke Berarti pengen Kaum milenial itu Juga melek Budaya Jawa Dari almarhum Kita lihat aja Yang sekarang kan Menurut saya sih Apa yang Beliau sudah Kerjakan Kerja keras Selama ini Sudah membuarkan Hasil Banyak Sudah Enggak malu lagi Menyanyikan lagu Jawa Enggak malu lagi Untuk membuat Lagu Jawa Mengkompos sesuatu Dengan Budaya kita sendiri Malah Malah lebih berlomba Ya kan Jadi selalu trending Selalu trending Kita lihat aja Mas Gideon Itulah Hasil Kerja kelas Beliau Yang Yang paling keren itu Paling keren Paling saya tak kejub Itu lagu-lagu Jawa Bisa masuk ke Diskotik Ya kan ya Bener ya Mbak ya Ya Bahkan lagunya Lati itu tau ya Itu sama Lati-lati Di Apa Dipasang Di Amerika itu ya 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 Menurut saya Kebanggaan Bagi saya Term Yang Termasuk Orang Jawa Bangga sih Sama si Eka Ya Bisa mendunia Terus nih Kalau masih Ngebahas tentang Almarhum Mbak Sandy Pengalaman Yang paling gak terlupakan Mbak Sandy Dengan almarhum Didi Kempot Itu apa Mbak Kalau boleh dibagi Kita Pengalamannya Pasti banyak Dan Menurut saya Didi Kempot Bukan hanya Seorang Musisi Itu memang Seorang budaya Dan Apa yang Beliau Sudah Ucapkan Itu Walaupun Beliau Berasal Dari Jalan Tapi Jua-jua Itulah Yang membuat Beliau itu Besar-besar Bukan hanya Sekadar Nama Tapi Hatinya Juga Besar Terus Selalu Bilang Apapun Yang ada Di depan Kamu Jangan Berpikir Kamu Tidak Bisa Dulu Tapi Lakukan Dulu Masalah Bisa Tidak Bisa Berhasil Itu Urusan Hasil Itu Nanti Selalu Dibilang Itu dilakukan Dicoba Dulu Itu dilakukan Beliau Ketika Merekrut Saya Saya Bilang Dan Kita Manggilnya Dan Dan Saya Belum Lagun Belum Semua lagun Dan Bisa Tapi Kenapa Saya Sudah Diajak Ke panggung Waktu Itu Di Tebing Breksi Yang Nonton Puluhan Ribu Orang Kenapa Kok Ini Percaya Sama Saya Saya Bisa Ya Karena Saya Yakin Kamu Itu Orang Panggung Saya Yakin Kamu Punya Mental Bagus Satu Itu Yang Dibilang Kalau Ada Peluang Di Depan Ambil Dulu Jangan Bilang Atau Berpikir Gak Bisa Dulu Itu Pusaha Kedua Dan Dipikirkan Untuk Teman Teman Disini Wajangannya Dhani Itu Sangat Sangat Perlu Di Agam Dilakukan Jadikan Pegangan Gitu ya Ada Peluang Baik Di depan Jangan Berpikir Oke Pokoknya Di depan Kalau ada Peluang Apapun Di Dicoba Dulu Jangan Belum Apa-apa Kamu Sudah Bilang Saya Gak Mau Rasa Gak Bisa Gitu Itu Yang Pesani Almarubah Betul Karena Banyak orang Seperti itu Mas Merasa minder Terus Merasa Apa Saya Pantas Atau Enggak Gitu Nah Ini Ada Mas Gun Disini Bilangnya Katanya Mental Joket Yaitu Yang terjadi Kayak Gitu Mental Joket Begini Maksudnya Waktu itu Saya Gak Tau Kan Materinya Lagunya Ini Saya Bung Lulik Sama Sekali Karena Memang Kita Ketemu Langsung Di Atas Panggung Kita Ketemu Baru Setengah Jam Sama Tim Musik Lari Jawi Dan Sempat Latihan Bareng Terus Ngapain Di Atas Nih Kan Gitu Udah Ikut Aja Ya Bisa Ngapain Kalau Apa Materinya Saya Gak Tau Dan Gak Dikasih Tau Gak Siapa Mungkin Sehari Dikasih Tau Saya Bisa Ngulik Tapi Enggak Sama Sekali Terus Padahal Joket Yang Sukanya Nih Apa Yang Sukanya Meledekin Itu Mas Guntung Mental Joket Ya Katanya Ini Puncung Weto Tau Gak Mas Sukanya Joket Joket Tau Berarti Kalau Siu Lagunya Gak Semuanya Dikasih Tau Hamin Satu Atau Beberapa Gitu Gitu Gini Kalau Dulu Waktu Baru Kan Harusnya Dikasihkan Karena Kita Gak Tau Gitu Itu Gak Memang Katanya Ternyata Itu Memang Dites Mentalnya Aku Mau Ngetes Mental Muto Oke Berarti Bapak Dikerjain Gitu Ya Cuman Yaudah Jalan Aje Yang Mending Tau Tonalitas Memang Penting Jangan Sampai Si Depan Main C Kita Main E Gitu Udah Udah Beliru Gitu Nanti Beliru Oke Oke Mungkin nih Kalau Tanya-tanya lagi Tidak Almarhum Ada gak Sih Mbak Yang Tadi kan Udah Beberapa Pesan Udah Disampaikan Dari Mbak Sandy Ke Kita Kalau Disuruh Ingat-ingat Dan Sebutin Satu Pesan Yang Paling Terkesan Dan Paling Teringat Sampai Sekarang Dari Almarhum Buat Mbak Sandy Itu apa Mbak Ya Itu Tadi Si Apa Yang Selalu Saya Ingat Dan Hal Yang Menurut Saya Enggak Bisa Dilupakan Yaitu Kalau Ada Peluang Di Depan Jangan Berpikir Dua Kali Untuk Bilang Iya Dulu Oke Terus Kalau Selain Selain Almarhum Kira-kira Ada sosok Lain Yang Menjadi Panutan Mbak Sandy Dalam Bermusik Dan Berkarnya Selain Almarhum Siapa Mbak Kira-kira Kebetulan Jadi Bertemu Dengan Almarhum Adalah Sebuah Berkat Yang Luar Biasa Karena Bukan Hanya Sekedar Mentor Tapi Lebih Pada Idola Yang Saya Idolakan Dari Kecil Terus Pada Akhirnya Kita Tumpu Di Tempat Yang Berbeda Dan Ditemukan Saat Gimana Kita tahu Sendiri Saya Bergabung Saat Viral Jadi Di Atas Tiba-tiba Saya Yang Dari Bawah Dilihat Sepertinya Diangkat Itu Berkatnya Doppel Saya Ketemu Untuk Foto Baru Waktu Itu Senang Banget Mas Untuk Bisa Foto Bareng Senang Tapi Gimana Rasanya Ketika Kita Ditelepon Sama Idola Sendiri Mendengarkan Suaranya Dia Terus Ditelepon Sandy Waktu Besok Jumat Ada Acara Enggak Wah Bagaimana Mau Jawab Enggak Pastikan Bagaimana Kita Menjawab Untuk Tidak Untuk Seorang Idola Gitu Gak Mungkin Mas Pasti Iya 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 Ada Acara Pun cancel Langsung Ya Pasti Ya Tau Laha Rasanya Gimana Kalau Ditelepon Idola Yang pertama Memang Saya Menghidungkan Gidi Kempot Dari Kecil Yang kedua Gak Tau Kenapa Saya Lebih Suka Selera Yang Malah Bukan Anak Muda Yang Senior Senior Berarti Ngefans Sama Senior Senior Gitu Karena Lagu Lagu Yang Dia Tulis Itu Ini Apa Kalau Si Ebit Itu Elegi Apa Namanya Ya Perjalanan Hidup Bukan Hanya Sekedar Lagu Yang Hanya Lagu Karena Patah hati Atau Enggak Tapi Lebih Ke Perjalanan Udah Pernah Ketemu Mbak Sama Ebit GAD Udah Pernah Ketemu Ebit GAD Itu Doa Saya Yang Belum Dikabulkan Oke Mungkin Nanti Segeralah Pasti Kalau Ada Waktu Siapa Tahu Juga Bisa Diajak Kolaborasi Gitu Ya Kayak Waktu Awal Ngefans Sama Almarhum Awalnya Ngefans Tiba Tiba Dia Diajak Terus Kalau Dari Mbak Sandy Sendiri Yang Mbak Sandy Rasa Apa sih Yang Paling Berubah Dari Mbak Sandy Ketika Belum Menjadi Belum Masuk Ke Timnya Almarhum Dan Setelah Menjadi Timnya Almarhum Apa Yang Paling Berasa Berubah Dari Mbak Sandy Selain Mungkin Dikenal Orang Gitu Kalau Diri Saya Pribadi Saya Merasa Nggak Ada Perubahan Ya Mungkin Perubahan Dikenal Iya Sama Perubahan Cara Berfikir Karena Menurut saya Delapan Bulan Diajak Didik Kempot Almarhum Didik Kempot Merupakan Perjalanan Yang Luar Biasa Luar Benar Benar Luar Biasa Karena Saya Mengenal Kehidupan Yang Berbeda Dari Kehidupan Saya Yang Sebelum Sebelum Jadi Delapan Bulan Itu Bertemu Yang Awalnya Mengenal Lalu Jatuh Cinta Dan Ditinggal Pas Sayang Sayang Itu Betul Tak Rasanya Iya Oke 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 Kalau Sampai Saya Berdoa Kenapa Tuhan Saya Dikenalkan Orang Sebaik Almarhum Itu Cuma Sebentar Aja Gitu Tapi Saya Kembalikan Ke diri Saya Sendiri Ya Beruntung Malahan Delapan Bulan Saat Waktu Yang Mungkin Sebentar Tapi Tuhan Kasih Kekamu Untuk Mengenal Sosok Dudik Kempot Untuk Kamu Belajar Untuk Kamu Meneruskan Hidup Dengan Cara Yang Seperti Beliau Wakukan Oke Meskipun 8 bulan Tapi Pasti Nilai-nilai Yang Didapat Sudah Banyak Banget Ya Mbak Bajuk Sesi Ini Perakit Baju-baju Manja Aku Disponsori Oleh Rudy Duri Ini Mas Rudy Duri Tuh Tuh Mbak Sendia Yang Minta Nyanyi Sedikit Tuh Nyanyi Sedikit Sebelum Kita Pertanyaan Terakhir Mbak Sendia Terakhir Terakhir Terima kasih. Terima kasih. Apapun latar belakang kalian, apapun basic kalian, yang utama adalah konsisten. Konsisten lah melakukan apapun. Misalkan kalian konsisten aja, konsisten terus latihan, setia. Setia itu penting. Di segi apapun, kesetiaan itu sebetulnya penting. Oke. Dan cuma percintaan, kesetiaan itu penting? Enggak. Bukan hanya percintaan. Itu percintaan cuma sebagian dari sebagian kecil ya. Tapi hidup itu perlu setia. Menyesetiaan apapun yang kita pilih, komitmen dengan sesuatu yang kita pilih di awal itu sangat penting. Oke. Oke, oke Pak Sendi. Berarti yang paling penting adalah pesan dari Pak Sendi untuk Sobat Amir semuanya, untuk Pandora, Jawa, Wali semuanya. Yang sudah punya cita-cita, yang sudah punya goals kehidupan, mungkin ingin berkarir di dunia seni atau di dunia apapun lah, pokoknya ingin berkarir. Enggak usah peduliin latar belakang kalian. Mungkin saat ini latar belakang keluarga kita, kita keluarga enggak berada, atau mungkin keluarga kurang beruntung. Tapi ketika teman-teman sudah punya satu goals yang jelas, tetap yakini goals itu, tetap konsisten sama goals itu, kalau kalian sendiri sudah yakin, pasti alam semesta dan juga Tuhan tidak akan mendiamkan tujuan kalian. Pasti alam semesta dan Tuhan akan mendukung gitu ya Pak ya? Iya. Begitu Mas. Wow, thank you banget Pak Sendi, udah mau kita aja ngobrol-ngobrol yang harusnya jam 7 tadi baru kita mulai setengah 8, dan sekarang udah jam 8 lewat. Terima kasih, udah kasih waktunya buat Raja Wali, buat koncok-koncok Raja Wali, juga buat Sobat Ambiar. Next mungkin Mbak Sendi bisa mampir-mampir lah ya, main ke Raja Wali, siap waktu nanti mau main gimana-gimana Mbak? Oke, dari tadi kita kan ngobrolnya banyakan ke saya ya, maksudnya ini banyak teman-teman Sobat Ambiar nih, enggak tahu Raja Wali sisi itu apa sih, gitu. Atau, maksudnya tempat hiburan kah, atau mungkin mal kah, atau apa, bisa mungkin masih sedikit. Oke, aku ganti diwansarai Mbak Sendi ini ya. Oke, jadi Raja Wali SCC itu Raja Wali Semarang Cultural Center. Jadi di sini ini merupakan sebuah bangunan yang di dalamnya ini kita fungsikan sebagai pusat seni dan juga budaya, pelataannya di kota Semarang. Dan kalau teman-teman atau Sobat Ambiar semuanya pengen tahu lebih jelas tentang Raja Wali itu seperti apa, bisa gepoin Instagramnya kita, bisa gepoin websitenya kita di www.rajawaliscc.co.id, atau mungkin juga bisa nonton YouTube channelnya kita juga, kita ada Raja Wali SCC. Jadi di situ kita memang ada satu ruangan kayak hall gitu Mbak, ada kayak opera hall, kita kasih namanya performance hall, yang digunakan untuk bisa seni musik, bisa seni vokal, atau juga bisa seni peran, bahkan ada juga wayang orang juga tampil di tempat kita. Gitu Mbak Sendi. Oke, berarti bukan buat hall yang untuk pernikahan itu enggak bisa ya, itu khusus performing? Kalau buat pernikahan bisa, tapi di lantai bawah, kalau yang untuk performing, di performance hall-nya. Dipisahkan kita pisahin. Paket komplit banget nih, misal, misal nih, mau ngadain perform ya di lantai atas, kalau mau pernikahan di bawah, berarti semua itu ada di Raja Wali SCC ya, jadi buat teman-teman yang ada di Semarang atau mungkin punya calon orang Semarang atau apa, Monica, bingung kan ya, langsung aja nih, karena masih banyak promo, pastikan di sini kan mas ya. Oh, oh, bodoh banget. Di Raja Wali, aduh, tempatnya segera booking, mungkin habis pandemi nanti langsung di booking banyak, Monica lima kali boleh? Jangan, jangan. Langsung aja, follow di Instagram di rajawali.sc. SCC ya, nggak ada yang tau, SCC. Oke? Next, kalau sekarang Mbak Sandy cuma ngobrol-ngobrol sama kita, next Mbak Sandy bakal main biula di Raja Wali SCC, dan akan kita bayangan di Youtube. Boleh? Boleh benar? Boleh benar? Kita atur jadwal ya, ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, oke. Pasti ya, Mas, tak tuntun. Siap, terima kasih banyak Mbak Sandy. Thank you ya Mbak Sandy ya, sehat selalu untuk Mbak Sandy juga semua, Sobat Ambir juga, Poncor Raja Wali semuanya. Terima kasih udah barengan sama saya Gideon dan juga Mbak Sandy di Ngobrolin Seni episode 2. Sampai ketemu di obrolin seni berikutnya. Selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa. Dadah! Sampai ketemu di obrolin seni berikutnya. Sampai ketemu di obrolin seni berikutnya.